Ada kejadian waktu aku naik Jaya Wijaya di Wamena itu, aku melihat ada antropolog sedang mendamaikan dua suku yang berperang. Waktu itu aku hanya mendaki gunung, dan koleksi foto di puncak-puncak gunung, semata-mata petualangan aja, Bu. Dan aku tuh waktu itu melihat itu aku malu, gitu. Kenapa kerja aku selama ini hanya di puncak-puncak gunung aja, nggak ada manfaat buat orang di situ, gunungnya di situ aja. Yang aku pikir berbahaya itu, Bu, kalau masyarakat-masyarakat adat dikasih sekolah yang sama persis dengan sekolah-sekolah di kota. Kan prinsip pendidikan yang adil dan merata. Padahal menurutku adil itu bukan merata, itu harus berbeda, gitu kan. Ya buat orang rimba, jangan gara-gara jam sekolah yang sama, setiap hari mereka jadi miss out nih, harusnya pasang jerat, harusnya lagi musim, misalnya musim kodok datang karena musim hujan, harusnya bisa panen kodok banyak, misalnya itu jadi miss out semua kan, melayan jadi nggak bisa melaut. Selamat datang di TITB With Me, sebuah podcast yang menceritakan extraordinary stories from extraordinary individuals. Yang selalu mempunyai semangat, tidak ada yang tidak bisa. I'm your host, Parwati Suryudaya. Salam TITB teman-teman, tamu saya hari ini adalah seorang perempuan hebat, ibu dari dua anak, antropolog, pendidik, peraih Nobel Asia, dan merupakan salah satu dari perempuan, dari 12 perempuan di dunia ya, menjadi role model untuk Barbie dalam rangka hari perempuan sedunia 2022 lalu. Mari kita ngobrol lebih lanjut dengan sahabat saya, Saur Marlina Manurung, atau akrab di Sapa Butet Manurung. Selamat datang di TITB With Me, Butet. Terima kasih atas waktunya dan kehadirannya, akhirnya jumpa juga di sini. Senang sekali. Iya, ini apa kabar? Ini saya panggil Butet gak apa-apa ya, biar lebih akrab ya. Iya, iya. Ini saya ingat pertama kali interaksi dengan Butet, kalau tidak salah, Oktober 2012. Sampai dengan bulannya. Karena saya sangat terkesan juga, idealisme, pengorbanan, dan semangatnya ya. Dan bukan hanya Butet saja, tapi tim sekolah itu buat saya, wow. Ya bahkan waktu saya ingat berkunjung ke sekolah Kajang di Mei 2014 lalu, salah satu pembelajaran dan pengalaman yang paling berkesan buat saya. Paling mendalam. So, thank you so much. Selamat-samat, Bu Par. Ini saya pernah baca di sebuah artikel, Butet, ternyata dari kecil ini memang suka bertualang di alam bebas ya? Suka, ya. Suka benar ya? Tapi enggak bertualang, sebetulnya suka saja. Suka alam bebas. Justru enggak bisa. Aku pramuka enggak boleh, apa-apa enggak boleh dulu sama Bapak. Di pinggir. Di kungkung, ya. Tapi selalu suka, hanya suka saja. Sampai kuliah baru bisa. Makanya nge-fans sama Indiana Jones juga cuma nge-fans doang. Cuma nge-fans doang. Nge-fans doang. Aku karena lahir besar di Jakarta, aneh ngelihat, kok ada hutan gitu, kok ada orang masyarakat yang hidupnya berbeda, itu tuh gimana gitu. Hanya lewat buku. Dan karena enggak boleh kemana-mana, aku dulu baca buku terus. Jadi beremajinasi ya? Umur sembilan aku udah bikin perpustakaan. Waktu itu saking bukunya banyak, terus disewain ke tetangga, supaya bisa beli buku lagi. Luar biasa. Jadi apakah ini salah satu hal yang membuat Butet bersemangat untuk membantu anak-anak di pedalaman? Iya. Dan apa sih yang kok mendorong Butet? Padahal udah nyaman di kota, nyaman di rumah, dipingin pulang gitu kan. Apalagi di usia waktu itu kan relatif terbilang muda ya? Awal-awal ke hutan tuh baru tamat SMA lah. Oke. Tapi kemudian ke rimbanya tamat kuliah ya. Oke. Awalnya memang benar-benar petualangan, suka petualangan dari buku Asterik kayak gitu, Tintin, terus kayak Yawata, Limaskawan, itu aku baca bolak-balik. Selalu ingin mengalami apa yang mereka alamin kayak gitu. Saya juga bingung dari mana minat itu datang. Karena enggak bisa kemana-mana, terus selalu bayanginnya dunia lain itu menyenangkan. Apalagi kalau lihat orang-orang masyarakat ada itu kan senyumnya kayaknya lebar banget gitu. Terus kayak seru aja, lucu gitu. Jadi saya selalu bercita-cita waktu nonton Indiana Jones misalnya ya, nanti aku akan jadi kayak dia gitu. Walaupun enggak profesor, tapi pokoknya bisa membantu masyarakat adat. Tapi tanpa yang serem-seremnya itu ya. Cuman kan Indiana Jones jatuh dari truk, dari pohon, enggak pernah. Kenapa-kenapa? Jadi aku bayanginnya kartun. Ini kalau dalam hal pendidikan, Butet kan menyelesaikan S1 antropologi. S2 antropologi terapa. Lagi. Sekarang S3 antropologi juga ya. Pendidikan. Ini kalau boleh tahu, hal apa sih yang membuat Butet sangat passionate dalam mempelajari manusia dengan keberagamannya ya. Lalu boleh ceritakan topik dan riset apa yang Butet ambil untuk disertasi S3 sekarang. Oke. Dari awalnya dulu sih sebenarnya pengen petualangan aja dan waktu kerimba sekalipun enggak ada pikiran akan menetap di sana untuk sekolah gitu. Tetapi aku selalu punya mimpi seandainya petualanganku ini bisa bermanfaat, pasti senang gitu. Pasti aku bahagia. Dulu ada kejadian waktu aku naik Jaya Wijaya di Wamena itu, aku melihat ada antropolog sedang mendamaikan dua suku yang berperang. Waktu itu aku hanya mendaki gunung dan koleksi foto di puncak-puncak gunung semata-mata petualangan aja. Dan aku tuh waktu itu melihat itu aku malu gitu. Kenapa kerja aku selama ini hanya di puncak-puncak gunung aja? Enggak ada manfaat buat orang di situ, gunungnya di situ aja. Jadi begitu lihat antropolog itu bisa mendamaikan suku, suku itu sampai menangis, enggak berperang lagi. Aku tuh bilang sama dia, aku ingin jadi antropolog yang berguna kayak gitu. Itu usia berapa tuh? Usia aku usia dua puluh dua puluh satu. Jadi waktu hampir selesai kuliah? Enggak, masih kuliah. Masih kuliah? Masih kuliah. Jadi dulu aku ikut pecinta alam. Rajin banget. Aduh, kejaya Wijaya pengen. Iya, aku udah ke Himalaya juga. Aku menabung ke Himalaya, kejaya Wijaya dulu menabungnya setahun. Ke Himalaya menabungnya sebelas tahun. Sama perempuan-perempuan, sahabat-sahabat aku dulu. Yang belum tersapai apa nih? Kilimanjaro. Kilimanjaro. Cita-citanya harusnya ulang tahun kelima puluh, tahun lalu, tapi tau-tau kuliah, jadi nanti ditunda dulu. Semoga tersapai ya. Tapi ingin juga berbelajar dari suku-suku yang ada di gunung itu, di suku Zulu misalnya. Kayak di Himalaya, aku juga belajar dari suku-suku di Nepal sana. Masyarakatnya, ilmu-ilmunya mereka bertahan hidup dengan tidak sekolah misalnya. Aku selalu terpukau gitu. Kenapa orang-orang ini bisa bertahan hidup sampai sekarang? Itu kan artinya punya pengetahuan yang penting, yang relevan. Relevan. Enggak berubah, enggak tersingkir dengan perubahan zaman. Ya itu juga yang tadi ibu tanyakan, kenapa kok mau ninggalin? Kayak gitu. Terus sekarang ngambil kuliah lagi. Jadi saya merenung kalau cuman aku aktivisme semata gitu. Aku sulit mengutarakan dalam mungkin dalam bentuk akademis dengan lebih rendah hati, dengan lebih realistis. Sehingga aku bisa mempengaruhi kebijakan tentang masyarakat adat, tentang lingkungan, tentang anak-anak, kebudayaan. Itulah minat-minatnya. Jadi enggak semata-mata pendidikan. Tentang human rights orang gitu, bahwa masyarakat adat punya human rights-nya yang khusus sendiri. Dan aku melihat itu bukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat adatnya saja. Aku justru melihat untuk dunia ini sebetulnya rugi kalau enggak melihat itu. Bahwa itu penting. Jadi tujuannya bukan malah hanya membantu masyarakat adat, tapi bahkan bagaimana menularkan hal-hal baik ini kepada masyarakat luas. Iya. Tapi bingung pembahasannya gimana ya. Aku jadi ingin tahu kejadian-kejadian lain di bumi ini sehingga aku bisa memadukan itu. Ada banyak teman yang bilang, Ted, banyak loh ini kerja di Bapenas ya. Aku enggak punya pengalaman sebanyak kamu. Jadi aku bisa menteorikan, tapi enggak akan se-powerful pengalaman dari bawah. Jadi kalau kamu bisa punya keduanya, akan bisa lebih bunyi. Dan antropologi ini tuh menerjemahkan atau menerjemahkan ini semua. Iya. Kan katanya antropologi keterut benedik antropologi itu tugasnya adalah membuat perbedaan-perbedaan yang ada di bumi ini menjadi perdamaian gitu. Melahirkan perdamaian lewat ya membahasakan kembali perbedaan-perbedaan manusia justru bisa membawa perdamaian kayak gitu. Oke, oke. Jadi ngomong-ngomong topik disertasinya S3-nya apa nih? Dengan ini semua. Iya, topik S3-ku kebetulan kan ke orang rimba lagi. Saya memang selalu tertarik dengan mereka. Terutama karena orang rimba itu adalah hunter-gatherer. Jadi kalau di masyarakat ada hunter-gatherer itu kesannya paling murni ya. Dia terisolasi dengan dunia luar. Tidak ada misalnya sudah bertani atau sudah ada teknologi apa gitu. Mereka punya sendiri. dan itu di dunia sedikit sekali. Cuma 1-2 juta. Oh, salah satunya di rimba ini? Salah satunya orang rimba. Orang rimba termasuk di situ dan ada juga beberapa di Kalimantan. Bahkan Papua sudah dibilang tidak ada. Dan beberapa di Asia ya. Di Myanmar misalnya. Dan itu ternyata mereka punya pengetahuan yang tertinggi dan terdekat dengan alam dibanding masyarakat adat yang lain. Yang sudah menetap. Yang sudah apa masyarakat bukan aku tidak boleh bilang sudah ya. yang menganut agama dunia. Yang menganut pola bertani misalnya kayak gitu. Jadi sebetulnya mereka punya paling banyak ilmu yang harusnya bisa dijadikan guru oleh dunia karena terbukti masyarakat adat itu cara hidupnya paling sustainable. Terutama hunter-gatherer ini. Paling sustainable UNESCO pun bilang begitu. Pandemik ini membuat kita berkaca seharusnya kita belajar dari mereka karena merekalah yang cara hidupnya paling sustainable. Dan paling bertahan dengan baik. Iya, bertahan sampai sekarang. Walaupun aku justru ingin membuktikan darurat topik disertasiku bahwa orang yang paling sustainable pun harus ada move on gitu. Bukan harus berubah. Tetapi mereka harus punya adaptasi mengisi bolong-bolong mereka supaya bisa bertahan. Mempertahankan cara hidupnya atau melakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi ujungnya tadi perbedaan-perbedaan harus saling melengkapi. Iya. Mencapai perdamaian itu harus bisa membahasakan perbedaan-perbedaan ini menjadi sumber-sumber perdamaian itu. Ya kayak cerita-cerita yang waktu Bu Parwati denger gitu misalnya sungai kok kotor kayak gitu kan sebetulnya kita membicarakan perbedaan cara yang berbeda melihat sungai tetapi membawa perdamaian sebenarnya. Sehingga maksudnya orang di kota jadi berpikir oh iya-iya ya kayak orang Rimba bilang kok sungai di Jakarta kotor bukannya orang Jakarta sekolah semua jadi cara dia melihat sungai cara orang Jakarta melihat sungai bikin orang Jakarta berpikir oh iya ya jadi bukannya kesel oh dasar orang gak ngerti orang Rimba gitu jadi kayak gitu tuh maksudnya tugas aku sebagai antropolog adalah membahasakan itu menerjemahkan menganalisa maksudnya kenapa orang Rimba bilang begitu karena mereka percaya semua air di dalam tanah bersatu kalau kita kan minum dari situ lagi ya dijaga dong airnya gitu-gitu deh jadi nanti untuk apa prinsip-prinsip sustainability harusnya belajar banyak juga dari masyarakat adat ini kalau gak salah ini kalau gak salah di salah satu IG story-nya butet saya pernah baca butet bilang kalau salah satu kesalahan yang sering kita lakukan itu adalah cenderung mengabahkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat adat mungkin terkait tadi ya karena berbeda dianggap gitu loh ya seolah-olah kita tanda kutip paling beradab dan paling tahu yang mereka butuhkan tanpa memahami pembelajaran mereka sendiri ya ini boleh dialaborasi pengalaman apa yang membuat butet tertentu pemahaman seperti itu karena saya ingat catatan saya waktu ke sekolah 2014 itu saya sampai tengah-tengah bahwa prinsipnya seperti itu contohnya di satu desa rumah pemimpinnya itu harus yang paling sederhana karena masyarakatnya harus sejahtera duluan gitu loh terus yang lucu lagi nih orang pintar itu orang yang tidak bisa dibodohi orang lain dan tidak membodohi orang lain gitu loh jadi aduh so holistic ya so holistic kemudian juga saya heran waktu itu orang tua dengan anak panggil pakai nama tapi si anak itu tetap sangat respect sangat menghormati hubungannya itu sangat menyenangkan gitu ya mendengarkan banyak ya ibu dapat wow itu cuma beberapa masih banyak lagi aku aja gak aku juga kayak ngeliat gitu oh itu satu hal yang penting ya maksudnya aku aja gak menangkap gitu ternyata baru sadar sekarang iya form over substance gitu kita kan harus panggil pak atau ibu gitu kan betul dalam hatinya menghormati apa enggak mungkin enggak juga tapi kalau ini tuh hubungannya tuh dibuat sangat alami gitu ya iya sorry jadi mau nanya bapak butet ini gimana nih kenapa nih kok ternyata apa yang mencetus bapak butet bisa merjemahkan itu semua ya padahal begitu indah begitu aku juga masih belajar gimana cara mengkomunikasikan ke dunia ya kita tuh punya hashtag di sekolah pengetahuan lokal untuk dunia ya dengan itulah cara kita mungkin untuk menyuarakan supaya orang luar gak menganggap mereka tuh bodoh justru mereka tuh bisa jadi guru juga gitu kayak gitu jadi bukan ya bukan semuanya berguru terus orang rimah juga pasti berguru dari kita juga ada gitu itu yang aku pikir kesalahan kita karena kita sendiri rugi yang aku pikir berbahaya itu bu kalau masyarakat-masyarakat adat dikasih pengetahuan apa dikasih sekolah yang sama persis dengan sekolah-sekolah di kota kan prinsip pendidikan yang adil dan merata padahal menurutku adil itu bukan merata itu harus berbeda gitu kan ya buat orang rimah jangan gara-gara jam sekolah yang sama setiap hari mereka jadi miss miss out nih harusnya pasang jerat harusnya lagi musim misalnya musim kodok datang karena musim hujan harusnya bisa panen kodok banyak misalnya itu jadi miss out semua kan nelayan jadi gak bisa melaut kita tuh kan sama masyarakat adat beda kita dari Januari sampai Desember masuk sekolahnya sama kan dari jam 7 pagi sampai jam 3 orang rimah tuh gak bisa nelayan tuh gak bisa ada musim melaut 2 minggu baru pulang misalnya ada musim juga berburu 3 hari baru pulang kalau udah ketinggalan kelas balik-balik gak mau malu kan ketinggalan sama yang lain nah kita tuh gak pernah memasukkan itu menjadi unsur yang seharusnya menjadi rambu-rambu kurikulum kita gitu harusnya kita gak melihat bahwa masyarakat adat juga punya sekolah dalam konteks mereka yang kalau gak dipakai itu gak survive anak itu memangnya kalau tamat SMA ijazah SMA bisa buat berburu gitu bisa untuk mempertahankan hutan bisa untuk berdoa ke dewa kan gak bisa jadi tetap pengetahuan-pengetahuan itu harusnya tetap diajarkan juga oleh mereka dan sekolah-sekolah formal ini harusnya mendukung itu kan ada sekolah adat atau apa harusnya mendukung itu kalau gak kita sendiri yang rugi pasti rugi dari bahasa yang hilang saja sebetulnya itu akan menandakan hutannya akan hilang jadi ada kaitannya lingwasida dengan ekosida jadi kemusnahan alam itu ternyata karena bahasa daerahnya musnah karena dalam bahasa ada ilmu kan yang dibawa kita aja nerjemahin banyak yang hilang karena ada konteks apalagi model masyarakat adat yang banyak binatang dan ilmu-ilmu yang gak ada terjemahannya gitu nah kalau bahasa hilang nanti itu sebetulnya mencerminkan hutannya juga udah hilang kalau gak ada pohon tertentu yang gak akan disebut lagi apalagi kalau dalam sekolah gak ada pakai bahasa itu kan bahasa di sekolah harus bahasa Indonesia kalau pakai bahasa daerah dimarahin disetrap kayak gitu banyak kejadiannya bu jadi kalau pulang dia malu ngomong bahasa daerah nah lama-lama pengetahuan-pengetahuan itu hilang belum lagi soal apa pride ya kalau di sekolah tidak difasilitasi bahwa itu adalah sesuatu yang keren dia jadi malu malu aku pakai tenun misalnya karena gak keren tapi kalau gurunya mengakomodasi dia jadi ada pride gitu kalau buat aku untuk memulai satu pendidikan satu komunitas adat pridenya dulu yang harus ada gak usah dikasih yang lain-lain dulu dan itu model persekolahan sendiri juga untuk sampai ke situ ada ada pendidikan apanya gitu kita bikin gitu bahwa berbeda itu adalah indah ya dan menguntungkan dan tidak boleh malah disamakan gitu kan gak boleh disamain justru dikuatin gimana supaya kuat jadi diri sendiri karena pasti kita juga yang untung saya ingat waktu pertama saya kali dengar waktu di kajang lagi gurunya dia tuh harus ngejar muridnya ke sawah oh iya orang kota kan gak efisien banget gitu kan buang waktu banget gitu loh tapi kan ternyata konteksnya tuh enggak loh karena dia harus sambil ini ternyata dia malah belajar lebih efektif dan sebagainya iya ya menarik ya kalau melihat orang kota melihat aku dengar ibu bilang gak efektif banget gak efisien banget sebetulnya sebetulnya kita ngeliatnya efisien jadi bisa sambil menggembala bener kan cuma kita kan pakai framework of mind kita gitu kan langsung belajar padipadian kerbau jadi bahan itungan gitu kan dan mereka happy gitu indahnya perbedaan ini kalau bicara sekolah institut ini sudah berhasil menjangkau 17 komunitas kalau misalnya ya memberi manfaat lebih dari 15 ribu masyarakat di Indonesia dan saya boleh tahu faktor apa sih yang biasanya membuat butet dan tim ini memutuskan untuk membantu masyarakat adat di lokasi yang mana lalu karena metode yang digunakan di sekolah itu kan mengharuskan guru-gurunya untuk tinggal dan membaur dengan masyarakat adat 24 jam 2 tahun 25 jam 2 tahun ini kualifikasi dan persyaratannya apa tuh iya kalau lokasi kita ada ada kriteria memang jadi mereka harus masih menyayangi adatnya masih punya resources karena kalau masih sayang adat gak punya resources maaf aja harus belajar jadi orang kota gitu gak punya modal kan resources itu punya hutan punya pengetahuan punya masih saling membantu satu sama lain kayak gitu terus juga dukungan dari pemerintah sama masyarakat setempat itulah yang dipunyai badui makanya dan seperti suku misalnya di timur ada orang boti itu kita gak pernah mau bikin sekolah ke mereka karena mereka udah baik-baik saja semuanya nah kalau yang ketiga ini mulai terancam yang keempat itu adalah mereka buta huruf dan dirugikan dengan kebuta hurufannya jadi itu yang kita pilih kalau gak memenuhi ini kita gak datang terus syarat jadi guru syarat jadi guru 24 iya kita berbeda ya banyak orang misalnya ada lembaga-lembaga lain yang mengirim guru yang IPK-nya tinggi gitu kalau kami punya lima syaratnya nah salah satu yang penting kalau buat aku ya kita highlight-nya kadang berbeda-beda nih pendiri sekolah kalau aku yang paling aku suka itu dia harus pernah menginisiasi sesuatu dan dia memperjuangkannya dari nol dan dan mengembangkannya gitu jadi misalnya itu cuman arisan misalnya itu cuman ngajar anak ponakan itu menurut aku sangat penting punya tenacity dia disitu punya agile tapi kalau orang yang banyak yang IPK-nya tinggi tetapi follower kayak gitu itu gak mungkin bertahan diri mbak mau IPK-nya tinggi tapi dia gak pernah punya ide yang dia lahirkan dia gak pernah punya terobosan dari masalah yang pelik under pressure dalam hidupnya gitu jadi gak usah harus yang wah di perusahaan aku pernah misalnya menyelesaikan kebangkrutan misalnya gak harus begitu tapi desanya misalnya pernah banjir dia turun langsung aku punya ide nih misalnya kita bikin bendungan disini saluran pipa disini yang kayak gitu-gitu harus punya inisiatif nomor satu nomor satu ada adaptability adaptability jadi dengan budaya yang berbeda dengan cara makan yang berbeda pola bertahan hidup yang susah dirimba itu punya gak dia gitu dan gak harus pecinta alam karena pecinta alam kadang-kadang justru bahaya karena dia suka selalu tantangan alam nanti kalau itu udah tercapai gak suruh lagi nih gitu ini adaptabilitynya harus segala macem anak-anak yang berbeda diusir-usir orang rimba kayak gitu kan dia berpikir terus gitu terus tadi tenas itu udah ya jadi kayak bisa bekerja di bawah tekanan kayak gitu dan bisa mengambil keputusan sendiri karena kan gak ada sinyal nih kalau tiba-tiba suka kadang-kadang yang bertanya gini Kak Butet kalau ntar ada beruang gimana wah ini nih wah ini nih gak bisa nih kayaknya dirimba kalau yang cuek ya ntar gue pikirnya kalau udah ketemu beruangnya emang gak ada gak ada ininya gak ada gak ada apa ya gak ada rumusnya itu sama seperti orang riba bertanya sama aku ibu kalau di Jakarta ketemu pembunuh ketemu koruptor cara larinya gimana gak tahu ntar aja kalau ketemu baru kita teriakin ke orang hmm pecopet atau pembunuh gitu kita kan gak punya sama orang riba juga hah ketemu beruang ya kalau gak dikejar terus kita makan ya kita lari tergantung kuatan mana nih beruang kecil beruang besar iya beruang kecil beruang besar marah atau enggak nih beruangnya kayak gitu-gitu adaptability terus apalagi ya adaptability decision making decision making itu leadership itu ya jadi minimal dia bisa ngeliding dirinya sendiri gak kebiasaan follower kayak gitu ya terus ya aku lupa bahasa ininya tapi kita pakai kayak sumeri apa pilihan isian kayak gitu dibantuin dulu sama orang HRD yang psikolog gitu deh mewawancara kami jadi dapat lima rumus itu gitu aku bahkan lupa satu lagi tapi minimal oh dia suka belajar suka belajar suka belajar dan satu lagi yang mana ya itu harus ada yang humble kayak gitu supaya mau supaya mau belajar menerima perbedaan menerima perbedaan iya kalau dia enggak humble dia akan suka menyalahkan hal di luar dirinya kalau misalnya anaknya enggak bisa baca dia sih enggak punya motivasi orang tuanya sih enggak mendukung gitu tapi kalau enggak suka baca dia akan periksa apa yang salah dari aku sehingga anak ini misalnya enggak suka baca lebih ke refleksi terus gitu kan enggak akan mudah memutuskan oh ini salah di luar diriku kayak gitu terus apa tadi sebelum sebelum itu suka belajar ya suka belajar jadi melihat sesuatu tuh enggak judging jadinya kenapa ya pakai cawat masa di zaman segini masih ada yang pakai cawat kenapa ya ternyata pas dikejar beruang manjatnya cepat kan kalau pakai celana panjang merosot lagi merosot lagi pas masuk sungai kok jadi berat ya jadi bertanya terus bertanya terus gitu karena suka learning ini kayaknya lima prinsip ini boleh saya pinjam juga ya ini kayaknya masih relevan juga nih buat masa untuk di kota sangat untuk era seperti sekarang ya ah iya iya termasuk ya yang learning dan humble sangat iya kita kalau tim saya tuh apalagi kayak Dila karena belajar pendidikan katanya kalau dikumpulin semua itu jadi humble aja karena dari ujungnya humble dengan humble orang mau belajar dengan humble orang jadi jadi apa ya bisa beradaptasi bisa beradaptasi mau berubah mau berubah mencari jalan keluar gak gampang menyerah dan gak gampang nyalahin gitu kayak gitu ya menurut teori pendidikannya wow oke oke terima kasih banget nih panjang yang ini seru soalnya volunteer itu kita banyak apa diharanin orang gitu karena aku pernah kami pernah memilih anak yang pindah-pindah kampus terus ini kenapa pindah kampus aku malah penasaran tetapi dia tuh pernah merancang ini di Makassar merancang pembelajaran buat anak-anak jalanan yang disuruh jadi tukang minta-minta sama preman oke dia kasih lah tukang preman minuman supaya tapi saya boleh ya lima jam ngajarin anak-anak ini tiap satu minggu oke kasih minuman ya tapi gitu jadi dia ngasih anak-anak ini baca tulis gitu terus aku pengen tahu kenapa kamu pindah-pindah kampus gitu aku demo apa-apa gitu kenapa demo jadi apa ternyata itu justru jadi gitu loh sekarang jadi koordinator di Sumba kan iya iya dan teman-teman aku bilang masa sih oke oke iya tapi Bang karena dia dia selalu terus aku denger cerita dia pernah ngajarin tetangganya yang anak-anak kayak gitu ini seru ini jadi kan ada pertanyaan yang harus diisikan buat calon volunteer kita tuh melihat itu gitu pernah ada gak yang kamu misalnya rubah dari tadinya orang itu pikir gak bisa tau-tau bisa tidak ada yang tidak bisa tidak ada yang tidak bisa banget betul itu dia bilang masa ini anak saya bodoh sekali kata orang tuanya anak ini kan teman aku jadi aku juga dulu kayak gitu tapi aku terus-terus akhirnya bisa ternyata meyakinkan itu kalau anak ini gak ada yang meyakinkan dia jadi mau ayo kamu bisa yuk belajar sama saya setiap hari atau bisa ini sejalan nih sama itu ini Butet kan menjadikan sekolah tahun 2003 ya genap 20 tahun tentu banyak ups and downs iya penuh perjuangan juga pastinya ada gak sih momen-momen dimana Butet rasanya ingin menyerah dan apa yang akhirnya membuat Butet Aduh Bupar itu bagian ibu bagian dari sejarah kami yang kalau menyerah Bupar bantuin terus kita tuh momen-momen yang bikin menyerah apa ya ya kalau dibilang yang paling apa susah itu sebetulnya perspektif umum yang pikir kenapa masyarakat adit ini kok ketinggalan terus misalnya jadi itu tuh cara nyeritainya susah gitu meyakinkan mendekonstruksi perspektif kayak gitu yang lainnya yang suka bikin nyerah lagi juga kadang sekolah kita harus tutup kayak gitu itu pembelajaran sendiri di sekolah yang ngajarin masyarakat adat supaya survive kaminya juga susah survive gitu kami harus belajar untuk bisa mengkampanyekan ide untuk untuk mengkampanyekan ide bahwa pengetahuan masyarakat adat itu bermanfaat buat dunia bukan soal human right mereka saja tapi relate itu sampai sekarang suka bikin capek gitu then how do you pick yourself up iya ya suka suka ini bu kalau aku misalnya give up kadang yaudah tutup laptop misalnya gak ngapa-ngapain gak tenang tidurnya gak nyenyak terus bangun paginya gak seneng gitu aku sekolah itu kan kayak bayi ya maksudnya kayak bayi aku gitu jadi kalau bangun misalnya mikirin sekolah itu langsung lompat seneng gitu loh kayak kayak apa sih bagus gak bagus ini bayi aku dan so precious gitu dan apalagi kalau tahu aku memberi manfaat gitu loh aku tuh ya biar kecil gitu kan seneng aja I can share the feelings kalau gitu mimpi atau visi apa yang butat miliki untuk sekolah di masa depan karena dengan kalau gak salah mau jadi pusat riset untuk masyarakat adat ya ambisius sekali ya itu memang visi visi mimpi gitu jadi gini kami tuh sering dikenal sebagai sekumpulan petualangan yang seolah-olah tidak punya apa ya tidak punya kerangka berpikir tidak punya metode jadi oh modal pokoknya modal semangat modal emang kuat padahal kita punya metode kita punya strategi apa dan kita makanya belajar lagi aku dulu dulu ketika sekolah 10 tahun semuanya S2 menular semua pengen S2 sekarang kita pengen S3 ini lagi pada S3 semua ini juga S3 karena kita berpikir mestinya kita bisa belajar dari pengalaman kami sendiri terus kemudian memetodekan itu dan saling belajar dengan yang lain yang melakukan hal yang sama dan kita bisa bermanfaat buat masyarakat adat dan terutama yang aku suka heran itu banyak sekali kementerian-kementerian di Indonesia yang punya program dengan masyarakat adat tapi mereka tidak berkoordinasi satu sama lain dan visi-misinya itu berbeda-beda jadi bingung misalnya lingkungan hidup sejalan nih menjaga hutan nanti datang kementerian sosial ingin merumahkan jadi itu kan gak sejalan tuh nah itu tuh gimana gitu harusnya setiap kebijakan harus dilandasi oleh riset harus dilandasi oleh apa sih namanya tuh kayak udah ngomong dulu sama orang yang sudah melakukan disitu kayak gitu nah itu tuh kalau harus ada wadahnya makanya aku ingin jadi pusat penelitian masyarakat adat tuh supaya itu dan kalau ada volunteer kalau ada orang yang mau masuk ke masyarakat adat itu ada etikanya loh ada free prior informed consent istilahnya yang orang lima tuh harus tahu ini penelitiannya mau dipakai apa kalau diwawancara kalau gak mau boleh kok gitu atau kalau mau manfaatnya apa gitu itu harus dibicarakan ada etikanya harus misalnya kayak kemarin ada yang datang aku gak cerita dari mana tapi ada yang datang ke Sumba udah dibilang ini rumah adat gak boleh difoto gitu masuk aja foto-foto gitu buat dia apaan sih foto doang orang aku gak ngerusak gak nginjek aku cuma foto kok gak nginjek jadi orang itu sampai ketakutan takut dihukumkan sama dewa kan dan kalau diceritain ke peneliti itu kan apaan sih masa foto dihukum dewa kayak gitu loh itu kan etika oke gak masuk di akal kita misalnya tetapi ya itu di akal orang setempat itu sangat penting dan itu bisa mendatangkan petaka jangan dianggap misalnya tahayul atau apa gitu nah itu susah gitu nah aku pengen seharusnya ada kode etik peneliti kode etik volunteer kode etik bahkan pemerintah atau perusahaan yang mau berkunjung ke satu masyarakat ada tuh harusnya ada apa sih kayak protokol kan ada tuh protokol kenegaraan aja ada kenapa kita gak bisa menghormatin protokol masyarakat adat kalau mau datang gimana kayak gitu dan juga mungkin Mbak Utet usul aja itu kan begitu banyak ya pengetahuan filosofinya dari kaum adat ini itu harus di dokumentasi supaya kita bisa belajar juga gitu loh ya betul itu juga yang pengen diinin setiap masyarakat ya dari 24 jam visit ke kajang aja kayaknya waduh begitu banyak dan kita tuh sampai ya selama ini begitu ya padahal mereka manusia yang begitu simple kok bisa begitu ya iya kadang kepikir gini si Bupar seandainya ada misalnya peneliti yang khusus untuk itu gitu jadi kita bisa bantuin mereka soalnya kita udah terdistract sama ngasih pendidikan sama advokasi kan jadi ngajarin mereka misalnya mau memperjuangkan apalah pertanian organik tenun akhirnya terus dokumentasinya jadi kecampur saya jadi ingat juga kan ada peribahasa guru kencing berdiri murid kencing berlari ya Mbak Utet ya ini pasti dalam perjalanan sebagai pendidik banyak murid-murid yang akan inspirasi oleh Butet tapi juga mungkin sebaliknya ya barangkali juga boleh ceritakan gak ada satu atau mungkin dua anak yang murid yang menjadi inspirasi buat Butet sendiri iya kalau buat aku sih yang buat murid-murid adalah guru guru yang terbaik menurut aku dan orang suka bilang misalnya dulu idolamu siapa sih Butet yang bikin kamu jadi guru aku justru belajar dari guru-guru yang tidak cocok sama aku dulu jadi berarti kalau aku jadi guru jangan begitu jangan begitu jadi aku bukan oh role model guru karena aku lihat gak ada yang sempurna aku itu dulu jadi inget pernah di pernah dihukum karena apa kenapa dulu nilaiku jelek kimia misalnya artinya apa nih tapi kok ganti guru jadi bagus kan kadang dulu waktu aku sekolah tergantung gurunya kalau gurunya gimana nilainya bagus artinya bukan pelajarannya gitu bukan lebih ke pelajarannya pasti ada ya tapi guru tuh bener-bener mempengaruhi kan jadi aku jadikan murid guru aku gitu supaya aku gak kayak aku dulu waktu jadi murid sebel sama guru yang kayak apa sih oh berarti gak boleh yang ngomongnya ngeliat kemana-mana ngeliat anak muridnya misalnya gak harus yang jaim biar ya aku dulu gak terlalu ini kalau guru selalu bener terus jaim gitu jaim tau kan kayak gak mau keliatan jeleknya jadi aku kalau ngajar ke anak-anak yaudah kalau bacain buku memang kita mau kayak orang gak takut keliatan jelek misalnya ya harus kayak gitu jadi akhirnya dengan menjadikan murid-murid jadi guru aku terinspirasi banyak justru aku lebih belajar belajar lebih banyak dari mereka gentar saja misalnya ya gentar tuh buat aku kayak kartininya orang rimba orang pertama yang mendobrak kan buat orang rimba baca tulis itu tabu ya awalnya 7 bulan memperjuangkannya 1 tahun baru bisa memulainya gitu nah gentar ini punya pemikiran sendiri dia bisa meyakinkan aku bisa meyakinkan orang rimba kalau ibu bisa membuktikan ibu bukan orang jahat dan ilmu ibu itu baik bermanfaat buat kami gak akan ibu disantet kayak gitu kan aku takut ya semua orang di Jambi tuh nakut-nakutin aku kamu nanti gak kembali lagi loh mereka suka santet gini-gini terus aku waktu ngajar kan suka sembunyi-sembunyi tuh bu ketahuan bukunya dibakar pensilnya dibakar karena gak boleh kan aku mulai berpikir oh pakai ranting aja deh kalau gak boleh pensil kan pensil setan bermata runcing tuh yaudah deh pakai ranting aja deh di tanah jadi gak dimarahin kan maksudnya kreatif-kreatif gitu deh gentarnya malah ikut ajar-ajarin aku ibu pensil gak boleh jangan dikeluarin itu nanti pada lari semua karena awal-awal pernah emang aku keluarin pensil lari semua takut kena kutukan setan bermata runcing itu karena pensil membuat orang suka menipu mereka orang yang baca tulis yang berpendidikan kerjanya nipuin yang buta huruf jangan deh pegang itu nanti kamu jadi jahat kayak orang-orang di luar nah makanya yaudah ranting aja jadi anak itu malah ngajarin aku kayak gitu banyak-banyak banget gitu sampai akhirnya kita bisa sama-sama membuktiin tapi aku pernah diancam yang waktu dibakar bukunya itu kalau sampai ketahuan kamu mengajar lagi nanti saya santet tujuh gembung apalah istilahnya ada disitu aku ketakutan kan terus gentar bilang tidak bu orang rimba ini aku baru tahu juga bu hampir dimana-mana di dunia percaya karma orang yang dewa-dewaan atau kepercayaannya itu dekat dengan alam dia percaya karma jadi gentar bilang kalau sampai mereka mensantet ibu ternyata ibu terbukti tidak bersalah itu akan kembali ke dia jadi sekarang mereka scrutinize kayak scrutinize aku gitu ada gak titik dimana aku bisa membuktikan niat ibu buta itu jelek mau ngambil tanah atau mau mengislamkan mengkristikan-kankan anak saya atau mau menculik anak saya jadi orang kota jadi dia lihatin terus tiap hari aku bilang silahkan aku bilang saya gak tapi kalau gak dikasih kesempatan saya gak bisa gitu tolong kasih kesempatan gak boleh pincil-pincil oke gak boleh pincil-pincil gak boleh keluar dari rimba ya jangan pakai bahasa yang kami gak tahu oke aku belajar bahasa rimba kan terus kamu jangan pakaian kayak laki-laki kamu perempu oke pakai sarung makan makanan yang ada disitu ikut lari kalau mereka lari ngeliat ada hantu aku gak pernah lihat hantu aku ikut lari jadi benar-benar akhirnya memang jadi kayak mereka ya baru gitu jadi aku belajar dari murid-murid tentang pelajaran harus seperti apa misalnya itu benar-benar jadi guru ya kalau dibilang oh butet pintar bikin sekolah rimba enggak mereka yang ngajarin aku ya misalnya mereka selonjoran nunjuk papan tulis pakai kaki misalnya aku bilang eh itu gak sopan apa itu sopan terus aku bilang oh sopan santun tuh gini-gini kalau di luar tuh gak sopan terus mereka bilang gini orang luar laki-lakinya menatap perempuan itu tidak sopan terus kayak waktu aku bawa misalnya bawa mijak gentar gitu makan di pinggir jalan nih terus di depan ada tukang ngamen bukan tukang ngamen tukang minta-minta karena gak makan gitu itu katanya aku gak sopan kok kamu bisa sih makan kayak gitu kamu gak sopan itu ada yang kelaparan atau mobil yang diparkir di dalam rumah sementara ada orang yang di kolong jembatan itu yang punya mobil gak sopan di depan di ujung jalan rumahnya ada yang gak punya rumah masa mobil dikasih rumah gitu aduh kita malu deh bener banget iya jadi itu gak sopan ibu gak sopan itu buat mereka gak punya rasa kemanusiaan jadi kalau cuman tunjuk papan pakai kaki dia bingung kenapa itu tidak sopan itu kan aku lagi nulis biar cepat pakai kaki kayak gitu jadi kayak gitu aduh aku belajar lagi atau aku kasih ilmu lah misalnya pelajaran-pelajaran soal ya gitu integral apa gitu-gitu itu gunanya apa buat hidup saya kepake gak aku ngajar kali-kalian aja nih bu itu apa aku bilang kali-kalian itu adalah penjumlahan angka yang sama yaudah jumlahin aja ngapain belajar kali-kalian aduh aku bingung kan karena aku bukan latar belakang guru jadi belajarnya dari mereka nah pas kapan kita mau beli beras misalnya atau gula orang pada nitip dia nulis sampai 30 kali 3000 terus pas lagi di tengah-tengah aku panggil hey ayo cepetan aduh ibu jadi ulang lagi dari atas banyak banget sampai 30 kali tau gak kalau kali-kalian itu cuma dua baris oh iya ya baru mau jadi kalau gak liat buktinya jadi aku juga belajar oh setiap ilmu harus berguna bagi kehidupan sehari-hari setiap ilmu harus bisa menyelesaikan masalah yang ada disitu kalau tidak itu bukan ilmu itu masalah baru oh iya ya ngajar-belajar persen oh iya berguna buat ini kayak gitu jadi model pendidikan sekolah rimba sangat banyak kalau bisa dibilang 90% itu diajarin oleh komunitas bukan oleh kami hanya memfasilitasi hanya memfasilitasi ilmu yang kami bawa ya paling hal-hal dari luar kan tapi semuanya diadaptasi dari mereka ya kayak waktu di Papua nih kita sekolah asmat itu waktu diajarin tulis cuci gitu ya C-U-C-I dia bacanya juji ini kenapa sih gitu baru kemudian kita sadar bahwa setiap masyarakat punya keunikan fonetis jadi di Papua T-J-C-S itu semua dibacanya sama jadi kita gak boleh nyalahin gitu waktu kita tunjuk C dia bilang J waktu J juga waktu C waktu S itu ketuker-tuker harus kita benerin makanya aku ngerti kalau orang bilang Papua kok lambat baca tulis ya orang huruf kita 26 bukan huruf lokal Indonesia huruf Arab aja gak sama-sama huruf Latin huruf Palawa huruf Sunda ada kok itu kenapa karena kita semua punya lafal masing-masing dipengaruhi geografis makanan budaya jadi itu harus diadaptasi gitu jadi kalau di Papua jadi 16 huruf saja ya sudah gak apa-apa benerin nanti kalau udah lancar baca kita bilang di luar cuci itu tulisnya pakai C ya bukan pakai J gitu nanti aja yang itu kayak kita kalau ujian soalnya mudah dulu deh yang susahnya nanti itu semuanya di sekolah-sekolah kami kami belajar dari murid untuk kemudian membikin kurikulum bersama-sama dengan komunitas kayak gitu ini berguna gak kita mau belajar film gak misalnya kita harus memetakan lahan kita gak ya gitu bikin semacam portfolio kan tentang mereka supaya mereka terus bangga dan sadar wow ternyata aku pintar wow ternyata aku kaya jadi gak asal bilang aku miskin tapi kalau diduitin semua kaya banget itu aqua dari sungai berapa botol udah berapa galon gitu dirupiahin kamu makan daging lebih sering dari orang-orang di Jakarta yang kalau dirupiahin tuh bu rata-rata orang rimba 9 jutaan se se apa bulan kalau dagingnya kita kiloin di kiloin ya daging rusak misalnya anggaplah daging sapi berapa berapa ratus gram per hari orang Jakarta belum tentu ya kan akuanya juga beneran dagingnya organik dan segar itu udaranya gak ada polusinya itu kalau diduitin jauh lebih kaya nah ketika kita memvaluasi kekayaan mereka itu ke mereka barulah mereka kami tuh kaya ya kalau gak bilang terus ibu kami tuh miskin kata siapa kata orang-orang di desa kami tuh bodoh kata siapa kata orang-orang di desa coba orang desa masuk sini bisa hidup gak dua hari ya iya kamu di kota Jakarta dua hari juga gak hidup mereka dari lahir disana mereka kalau datang sini aku aja yang kuliahnya jadi instruktur jungle survivor di rimba pasang perangkap gak pernah dapat gitu aku ngajar-ngajarin yang muda-muda itu gimana gitu diketawain sama orang rimba apalagi yang orang kota gak pernah ke hutan aku aja yang dari SMA ke hutan gak bisa-bisa di rimba gitu ya oh iya ya kita pinta kayak gitu jadi mereka tuh waktu sebelum sekolah itu jadi mereka semua belajar ini tuh dari alam dan dari keluarganya iya dari keluarganya turun-temurun gitu tapi dengan perubahan alam ada lagi ilmu-ilmu yang baru kayak gitu cuman kan kenapa sekolah itu hadir adalah ketika masyarakat-masyarakat ini mengalami perubahan di sekitarnya dan itu tidak ada dalam kasanah ilmu mereka tidak bisa dipecahkan misalnya TBC datang kok gak ada ya di kamus kita mulailah dibilang itu penyakit dari setan misalnya terus misalnya bulldozer ngancurin hutan mereka mereka gak pernah lihat hutan hancur kan gak tau kalau habis hutan tuh ada laut ada kota mereka bilang gak apa-apalah hutan masih banyak kok jadi gak marah hutan yang diambil masih banyak kok gitu hutan tuh bisa habis ah enggak kok banyak gak habis-habis kok kayak gitu-gitu jadi hal-hal itu yang ya mereka gak ada di konteks apa diksionarinya atau apa gak ngerti gitu jadi kita harus membawa pengetahuan-pengetahuan baru tentang hal-hal yang sudah dekat dengan mereka dan akan terjadi gitu bagaimana meminimalisir kekalahan lah aku bilangnya kesannya pesimis ya soalnya sering kalah sih bu jadi kayak misalnya kita tahu akan ada kebun sawit ya gimana supaya gak tekor-tekor amat tuh gimana gitu karena mungkin dilawan udah gak bisa gimana supaya misalnya kamu dapat untung ganti rugi paling besar atau kamu bisa menuntut apa gitu dengan bukti undang-undang tentang ulayat misalnya atau kalau misalnya mereka udah belajar makan gula atau mecin ya minimal tau nih ini ada konsekuensinya jadi itu yang kita ceritain kalau gak kan banyak yang gak tahu loh tau-tau udah pada diabetes gitu kan nah itu itu yang pelajaran yang sekolah tuh lebih kepada pendidikan untuk membantu masyarakat adat mengatasi perubahan gitu pantang menyerah Mbak Butet lanjut terus ini kalau ngomong-ngomong putra-putra Mbak Butet sendiri ya Marli sama Luki kalau gak salah ya ini mereka katanya sering ikut ke rimba iya ini kenapa satu kenapa selalu diajak kemudian mereka sendiri waktu interaksi dengan masyarakat serta alam dirima gimana reaksinya iya kalau sering sih enggak biasanya kalau aku duluan nanti dia datang sama bapaknya mereka datang sama bapaknya jadi hanya 4-5 hari satu minggu jadi gak lama banget kayak gitu ya aku merasa orang limba tuh atau masyarakat adat tuh paling keren gitu pendidikannya apa sayang alam kan masyarakat adat punya tiga hal ya yang mirip ya jadi semua ilmu pengetahuan mereka atau mata pelajaran mereka pasti tentang hubungan manusia dengan manusia manusia dengan alam dan manusia dengan pencipta hanya tentang tiga itu dan ini selalu berkaitan gak kayak kita fisika sendiri ini sendiri itu selalu berkaitan aku ingin anak-anakku melihat itu gitu jadi ada harmoninya itu disitu dan di luar itu gak usah lah gitu atau kalau ada waktu aja ya misalnya belajar game atau apa setuju banget itu gitu setuju banget itu yang aku tapi kan aku gak terbiasa dari orang rimba masyarakat ada tuh gak suka didikte gak suka diceramahin dia mau lihat contoh gitu jadi aku gak bisa ngomong ke anakku ini-ini bawa aja ke rimba suruh ngobrol sendiri misalnya jadi anak-anakku nanya kenapa begini kenapa pasang jerat rusak kayak gini kok jerat kancil kayak gini nanti kan diceritain karena ini vegetasi kancil karena kancil kakinya seperti ini kalau jalan dia ke samping atau gimana gitu kayak gitu-gitu jadi ya dari sumber ilmunya lah gitu paling-paling kayak gitu walaupun anakku sok juga loh bu dia tuh ngeliat burung di ketepel sedih apa-apa sedih terus anakku apalagi yang pertama tuh bayangannya ke rimba mau nunggangin harimau mami harimau nya mana kenapa yang mau naik di atasnya ya Allah aduh gitu kan masih tiga tahun Allah aku bawa tuh pokoknya begitu tiga tahun aku bawa dasar pikirku karena tiga tahun udah bisa minum obat malaria walaupun akhirnya maksudnya kalau kena malaria bisa minum gitu nantinya itu aja sih tonton jungle book to Mowgli like harimau iya harimaunya itu dia bilang kok gak bisa terus ada ada babi hutan di buru gitu kan udah dibawa kepalanya atau rusak dia sedih kenapa dibunuhin di finger timon kali ya untuk makan mari kan kita juga makan ayam makan ini oh iya mikir gitu tapi saya sepaham sih karena saya juga waktu anak-anak kecil saya sebisa mungkin tidak bawa mereka ke kota saya lebih jadi kalau misalnya ke kota tuh maksimum toko buku dan toko mainan ah iya dan lebih suka bawa ke alam ada mal-mal gitu iya sangat karena waktu saya dibesarkan juga orang tua saya bawanya ke alam hebat jadi misur sungai gitu kan naik gunung terus kalau di Bandung ya di Bandung kan tanggupan perahu inget sampai teguling-guling turun ke kawah iya jadi alam tuh mengajarkan banyak hal sekali kalau di pencinta alam tuh apa tagline-nya gitu alam adalah guru yang terbaik kalau ngomong agile sekarang kan kalau kita baca dari alam everything is about agility iya dan itu ada kepekaan yang bisa diasah tuh apa sih namanya kayak feeling atau insting yang lebih tajam gitu dan bersyukur bersyukur aku berdoa paling sering kalau dirimbang berdoanya lebih banyak bersyukurnya karena gak sempat kan misalnya mau jalan Tuhan tolong ya jangan ketemu beruang dong gak sempat mikir gitu tapi pas udah nyampe baru aduh makasih Tuhan gak ketemu beruang soalnya kalau habis hujan pasti beruang banyak kan terus ada jejak-jejaknya gitu dia lagi cari-cari sarang semut kalau habis hujan jadi sering bersyukur aduh dapet ikan hari ini misalnya atau ya gitu lah pokoknya bersyukur ada yang bisa baca hari ini kayak gitu saya paham banget saya paham banget ini tahun lalu kalau gak salah Butet jadi salah satu Barbie role model ya tadi jadi worldwide ada 12 orang you are one of them oke kalau boleh di-share waktu itu rasanya gimana apakah reaksi Butet waktu pertama kali diminta dan juga apakah you Butet setuju dengan part of the movement karena maaf saya waktu anak-anak saya yang paling kecil perempuan tapi waktu kecil saya tidak pernah berikan Barbie karena ini kan tapi hampir 15-10 tahun lalu ya tentu stereotype iya and I don't like that saya maunya mereka dia punya jangan harus di harus begini loh harus blonde harus kurus harus begini harus begitu zaman nokia itu kalau boleh share Makanya aku pertama kali langsung nolak apakan sih gak mau gitu gak mau indeed kan yang dikontak terus apa suami aku kenapa aku bilang kalau aku gede banget orangnya mereka masih mau gak sih aku bilang gitu ya maulah orang dibilang karena kamu ini dirimba katanya gitu justru kamu harus buktikan bukan kayak gitu kan ngerasa karena aku ceking juga jalan-jalan ternyata pas liat yang 12 ada juga yang gede ada segala macam warna gitu aku gak mau awal-awalnya dan aku gak pernah tau Barbie bu gak pernah aku tuh baru tau setelah adikku punya anak gitu ya ada cerita-cerita Barbie wah apaan tuh gak pernah tau ya aku senangnya apa ya buku soalnya dulu iya terus iya boneka tuh gak gak deh waktu itu lainnya kan masak-masakan yang ngulek-ngulek buluk batu-bata atau bikin pasul gitu kan iya gitu-gitu lego-legoan kalau ada gitu ya kayak gitu gak mau gitu terus apa ada temanku nunjukin ini mereka punya movement katanya campaign perempuan-perempuan apa lah inspiring gitu-gitu aku dikasih lihat dan ternyata aku orang kedua ya dari Indonesia pernah beberapa tahun sebelumnya anak Avanti kan terus aku lihat oh bagus nih ininya dan mereka tuh apa punya campaign untuk anak-anak perempuan itu yang aku suka itu yang membuat aku jadi suka anak perempuan untuk kamu bisa jadi apapun gitu jadi yang kamu mau nah itu mereka ngerasa aku tuh mirip karena aku udah cita-cita masa kecil kan aku tuh jadi kayak sekarang tuh cita-cita masa kecilku yang bapakku sendiri dulu mikir itu kan film butet Indiana Jones aku mau jadi yang beneran ya Pak nanti gitu dan udah tercapai sekarang tuh kayak aku merasa beruntung karena ini cita-cita aku di masa kecil jadi aku dulu sering dilarang orang apaan sih kerja di Rimba aku takut kerja di Jakarta aku bilang gitu gak suka kayak gitu jadi aku pingin anak perempuan tuh juga aku dulu kayak gitu loh semua orang bilang itu aneh tapi apa nanti kamu tuh lahir sendiri kamu meninggal sendiri yang jalanin hidup kamu tuh harus kamu harus pilihan kamu kamu harus happy kamu harus bermanfaat gitu jadi ya itu yang aku mau terus kemudian mereka memilih perempuan dari Asia aku ikut melatih mereka untuk apa untuk ide-ide mereka itu ini banget masa di bawah 12 tahun harus jadi ada idenya yang dari Indonesia Emma tuh punya filter air dia bikin sendiri dari baca-baca tanya-tanya orang tuanya dia ke desa ngajarin orang-orang disitu memfilter air kayak gitu-gitu aku ngebantuin kayak coachingnya beberapa kali ya walaupun waktu itu di Belanda jadi hanya online dan bukan hanya Indonesia se-Asia Tenggara waktu itu tiap negara kayak gitu dipilih lima yang terbaik gitu iya jadinya akhirnya setuju deh gitu bagus gitu ini kalau lihat dari spektrumnya sebenarnya apa yang buat butet dan tim sekolah perjuangkan ini kan bukan hanya pendidikan ya must be doing education terkait pelestrian budaya pelestrian rima dan lain-lain sementara Indonesia juga punya target 2045 jadi lima besar kekuatan ekonomi dunia kalau dari perspektif butet bagaimana seharusnya kedua hal ini bisa saling men-support ya yang aku paling suka sayangkan kenapa ya satu negara dilihat dari GDP ya terus kemajuan pendidikan dari PISA kan ada tuh satuan PISA sains literasi dan umumnya gitu tapi dari GDP itu kan pendapatan kenapa gak ada apa ini ini lugu-lugunya aku sih ibu ibu kan orang ekonom kenapa gak ada yang menghitung kerugian gitu kerugian biodiversity yang hilang berapa ada gak sih satuannya bahasa-bahasa daerah yang hilang jadi at what cost gitu ya GDP ini at what cost harusnya apakah kenapa kita gak menghitung itu percuma misalnya perekonomian kita tumbuh berapa persen tapi biodiversity-nya turun anjlok berapa persen bahasa daerahnya kan udah bahasa daerah kita udah tinggal 700-an nih udah hilang 30 persen dalam berapa puluh tahun ini gimana gitu sebetulnya untuk sustainability gak mungkin satu negara kuat ekonominya kalau lingkungan dan sosialnya itu tidak terjaga minimal stabil gitu dan lingkungan dan sosial itu kan banyak dari pendidikan dan dari apa ya ya kestabilan politik juga gitu tapi kenapa selalu dari GDP itu pertanyaan aku sebetulnya dan aku yakin sustainability development goals itu harus juga memasukkan unsur-unsur UNRIP ya UNRIP itu United Nations Declaration of Indigenous People's Rights disitu disitu dibilang bahwa masyarakat adat bisa menjadi dirinya sendiri punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan juga punya hak dalam pendidikannya sendiri artinya dalam bahasa mereka segala macam deh itu kalau gak belajar dari situ aku melihat ada hubungan yang kuat gitu dengan kalau Indonesia masih seperti ini mencuekan apa sih mengignore apa eksistensi masyarakat adat kita tuh akan rugi karena kalau kita kerjanya mengejar ketertinggalan pasti ketinggalan dulu namanya mengejar pasti di belakang lah kalau udah nyusul namanya bukan mengejar kalau menurut aku tidak 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 baik kata mengejar itu tapi harus menjadi diri sendiri gitu justru budaya dan lingkungan kita yang cuma satu-satunya di dunia ini harusnya jadi kekuatan kalau dilihatnya hanya sebagai ekonomi itu akan habis gitu dilihatnya harus sebagai cultural capital sama social capital termasuk linguistic capital gitu karena apa kekayaan linguistik itu kan mempunyai setiap bahasa itu mengandung pengetahuan dan pengetahuan itulah yang menjaga lingkungan sekitarnya itu berbanding lurus hilangnya bahasa daerah dengan hilangnya hutan itu berbanding lurus lokasi-lokasinya sama gitu kan kita sudah kehilangan 50% hutan kita sejak 1950 udah tinggal berapa juta gitu ya aku kok lupa tapi pokoknya sudah kehilangan 50% dan itu berkaitan sama masyarakat adat yang kehilangan apa namanya kemandiriannya masyarakat adat yang dipaksa masuk ke dalam struktur kita jadi serata terbawah padahal tadinya dia punya serata sendiri terpisah gitu tetapi kalau diajak dia ikut dalam racingnya kita lombanya kita mereka akan jadi paling belakang gitu padahal kalau dia jadi dirinya sendiri bisa berguna bisa bisa tegak berwibawa dan mandiri dan juga memberi manfaat gitu jadi kalau mungkin selama ini ada kesenderungan misalnya bukan hanya di Indonesia melihat masyarakat adat itu sebagai kalaupun diperjuangkan karena keadilan tapi sebetulnya adalah untuk kebaikan besarannya juga bukan hanya untuk masyarakat adatnya sendiri bukan untuk masyarakat adatnya sendiri dan mungkin tidak dilihat dan tidak dilihatnya sekedar merata kasiannya gak ada listrik gitu kayak gitu kasiannya gak pakai baju gitu pakai celana panjang juga gak bisa manjat pohon gitu kan kasian ya belum mengenal Tuhan misalnya tapi sekarang kan kalau itu udah ada kepercayaan diakuin itu bermanfaat besar sekali buat masyarakat adat sekarang mereka boleh mencantumkan di KTP agamanya itu adalah kepercayaan jadi mengakui agama-agama lokal sebetulnya sejak zaman gustur sudah dilontarkan tapi sekarang baru jadi undang-undang diformalkan jadi gak boleh dipaksa semua punya kebebasan dan dari situ akan menular kemana-mana dan sekarang pendidikan adat juga sudah mulai di Kemendikbud ada tempat sekolah jadi konsultannya kan selama ini salah satu konsultan memperjuangkan itu adat harus ada di dalam persekolahan kayak gitu dalam hal-hal tertentu harusnya boleh pakai bahasa daerah misalnya ada tempat mau bahasanya mau adatnya mau apa juga berbeda itu indah kurikulumnya harusnya gak boleh nasional juga harus berbeda-beda juga maksudnya harus ada yang seragam pasti tapi kalau masyarakat adat harus berbeda kalau memang kita pingin diuntungkan juga dan menghormati human right-nya ya harus berbeda juga gitu standardisasi atau uniformity itu jangan jadi tujuan ya betul pemerataan akan membunuh keberagaman jadi gak bisa penyeragaman sorry penyeragaman akan membunuh keberagaman maksudnya gitu jadi gak mungkin kita mempertahankan bineka tunggal ika kalau semuanya di treatment sama kayak gitu kan kayak resep kue nanti jadinya sama kuenya pabrikan semua terakhir ya Mbak Butet ya ini sebagai seorang pendidik sekaligus seorang ibu kamu menurut Butet penyidikan apa sih yang paling penting dan harus diajarkan sejak dini dan kenapa ini jadi penting juga untuk mempersiapkan generasi muda di Indonesia menyambut tadi harapannya Indonesia emas 2045 ya aku punya kegundaan sendiri sih bu maksudnya kalau di Indonesia tuh seandainya kesehatan dan pendidikan sudah gratis akan aku ingin bisa lebih lantang gitu setiap anak bisa jadi dirinya sendiri gitu tapi kadang kalau nanti sakit masih harus bayar sendiri terus sekolah juga masih harus beli sendiri kita kadang aku pikir gak bisa kali ya kalau setiap anak bisa jadi dirinya sendiri misalnya ada anak aku cuma suka bikin lagu gitu bisa hidup gak dia dengan lagu itu kalau nanti dia punya anak mikirin biaya sekolah anaknya kalau ke rumah sakit orang tuanya dia gak dia harus pikirin bayar uang orang tuanya ke rumah sakit gitu aku pikir kalau negara kita bisa menjamin itu setiap anak bisa menjadi dirinya sendiri aku pikir itu yang paling dibutuhkan setiap anak di Indonesia support dukungan positif gak banding-bandingin karena menurut aku setiap anak harus bersaing dengan dirinya yang kemarin bukan dengan diri orang lain harusnya gitu kan jadi aku juga biasa kan kayak gitu ya kalau sebisa aku aku gak sempurna tapi biasanya aku bilang gitu hebat Marli udah bisa baca lancar kemarin masih lambat nih baca yang ini gak akan kita bilang oh kamu lebih pintar dari adikmu atau kamu lebih pintar dari tetanggamu itu yang yang aku pikir yang aku suka sayangkan dari sekolah juga karena kita terbiasa meranking-ranking satu sama lain gitu mestinya ya progresnya adalah peranak kalau misalnya orang tua minta ya boleh ada rata-rata atau apa tapi gak usah anak itu tau lah gitu kalau bisa anak itu tau dia punya kelebihan apa dan kekurangan itu kalau gak jadi masalah ya udah gak usah gitu seandainya yang aku impikan tuh seandainya kita punya jaminan kesehatan dan pendidikan pendidikan kita harus bisa memberi ruang untuk anak merasa dicintain dan disupport gitu kekurangannya dan kelebihannya itu yang aku pikir paling penting dan empati pasti ya apalagi di negara kita yang beragam ini empati gitu dan empati itu bukan kata-kata sering oh ya buku pelajaran kita sudah mengajarkan empati mengajarkan apa apa sih namanya sensitif toleransi gitu tapi gurunya masih apa kurang inklusif ya misalnya anaknya ada anak ke sekolah sepatunya udah jelek misalnya atau ada anak ke sekolah apa gak pake sendal misalnya kalau di daerah-daerah ya kalau gurunya gak inklusif dia akan bilang aduh kotor banget sih kakinya misalnya atau gak kasihan kamu gak punya sepatu ya nah nanti ibu cariin dana ya misalnya dia gak melihat bahwa anak itu keren gitu kakinya gak pake sepatu karena emang di seluruh kampungnya gak pada pake sepatu fungsi sepatu kan melindungi kulit kaki yang lembut kulit kakinya juga keras kayak sepatu itu kan keren kenapa dibilang kamu pake sepatu dong kayak binatang misalnya kayak gitu kakinya kuat jadi toleransi itu ditunjukin dari dari sikap gitu gak usah di teori-teoriin gak usah di apa di kampanyein di kelas misalnya kita harus menghargai teman-teman kita ya misalnya kayak gitu enggak jadi menurut aku gak harus digamblangkan gitu maksudnya dari orang misalnya masyarakat Sumba suruh cerita kehebatannya dia jadi kita harus saling membagikan kehebatan masing-masing bukan itu Sumba terus gue gak mau denger tapi aku menghargai mu gimana mau menghargai kalau gak tau mau dong berani dong tau berani dong tau agama lain tuh ngajarin apa berani dong bukan kalau gak mau ah bukan aku kan bukan agama Islam misalnya aku gak mau denger Islam kalau menurut aku kita harus mau gitu harus menyediakan ruang untuk ingin mengenal orang kalau kita memang menganut binakat kita ingin mengenal gak cuman sekedar menghormati aku gak bilang harus ya tapi buat aku anak-anak tuh mestinya mengenal perbedaan dengan mengenal bukan cuman tau kita berbeda ya dikenal kayak gitu aduh kebanyakan sangat mendasar dan mendalam anak-anak aku tuh ada yang mau ikut temannya ke masjid ya ikut anak-anak ya udah gitu gak apa-apa tapi ini dari awal sampai akhir ujungnya sama ya perbedaan itu adalah indah bahkan saling melengkapi perbedaan itu ya keuntungan sebetulnya kita berbeda negara-negara lain gak banyak yang berbeda gak ada saling belajarnya mereka kan ngiri sama kita yang punya banyak perbedaan dan punya kebudayaan kekayaan gitu kan orang-orang luar kalau menikah dengan cara sini bangga banget kayaknya karena disana gak ada banyak perbedaan gitu makanya kalau kurikulumnya nasional itu sangat bisa diterima gitu kurikulum apa yang merdeka misalnya harus diadaptasi di setiap daerah gak bisa kayak di Amerika itu kan ada American Teaching yang semuanya yang diajarin sama karena emang semuanya sama rumahnya sama kita kan rumah adatnya beda-beda sekolah kita seragam padahal rumah adat beda-beda itu aja suka bikin anak takut kan aku masuk sekolah di atas tanah nanti ada ular masuk gimana karena rumah adat mereka panggung supaya gak ada ular tapi dimana-mana sekolah kita sama ya kan terus harusnya ada yang anti gempa rumahnya sekarang udah sama semua padahal Indonesia rawan gempa itu kadang aku bingung padahal rumah adat itu sudah penuh dengan bukan hanya filosofi penuh dengan melewati semua ya semua petaka-petaka kan dia belajar terus tuh makanya rumahnya panggung makanya rumahnya di atas pohon makanya rumahnya joglo itu semua pasti ada alasan kayak rumah-rumah di Sumba nih kenapa lantainya semua ada sela-selanya misalnya ntar kan memuai misalnya pas musim kemarau mengecil pas musim dingin membuang siri bisa di sela-sela itu membuang makanan bisa langsung ke bawah karena ada kandang babi di bawahnya itu semua ada alasan kalau diganti jadi lantai terus bangun lagi kandang babi disana nanti buang ludahnya tetap di lantai karena kan makan siri harus diludahin tuh akhirnya malah penyakit disitu terus kan pasti meludah ada bakteri segala macem dan itu gak ada riset komprehensif sebelum memberi bantuan rumah atau bahkan Pemda atau PU misalnya ayo bangun rumah perumahan rakyat misalnya tapi masyarakatnya bukan kayak di Jakarta misalnya yang gak menyiring gak pake siring gak punya ternak harusnya kan itu diadaptasi livelihood orang disitu lagi gimana tapi kita bisa ilmu-ilmu kita di kota itu banyak berguna juga oh kita pake ventilasi ya sekarang karena kamu sekarang sudah pake baju jaman dulu mungkin cawat aja atau sarungan baju-baju tekstilnya pabrikan itu bikin gatel kalau keringetan gak sama matenun jadi kamu rumahmu harus ada jendelanya harus ada ventilasinya supaya matahari masuk misalnya jadi ilmu kita tuh berguna aku kita gak boleh arogan kita yang paling pinter tapi kita juga gak boleh romantis karena ada banyak masyarakat adat juga yang mengadopsi hal-hal luar sehingga dia harus beradaptasi juga supaya sehat dan supaya move on juga gitu ya itu maksudku bu maksudnya kita saling belajar gak hanya belajar dari orang lima juga mereka juga harus belajar juga aduh cannot wait untuk belajar lebih banyak lagi mengenai kearifan kearifan lokal ini ya aduh terima kasih sekali saya banyak sekali belajar mau dari prinsip untuk hiring sampai ini ngajar anak saya bahwa kamu tidak berkompetisi dengan yang lain kompetisilah dengan dirimu sendiri dan mudah-mudahan teman-teman juga yang menyaksikan bisa mendapatkan inspirasi dan pelajaran berharga salam sehat selalu makasih banyak makasih banyak untuk semuanya terima kasih sudah mendengarkan podcast TIATB with me leave your comment atau feedback di instagram saya at parwati surya udaya sampai jumpa di podcast selanjutnya dan live your life dengan semangat tidak ada yang tidak bisa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih